Pemirsa untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP-PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mukhtar Ngabalin. Ya langsung saja kita menuju ke Bang Andreas Hugo Parera. Bang Andreas maksud Pak Hasto, Pak Jokowi ingin merebut posisi Ketua Umum PDIP dalam konteks seperti apa? Ingin menggantikan posisi Ibu Megawati? Sudah fix seperti itu atau bagaimana? Ya Pak Hasto ini kan sekjen, Pak Hartai yang tentu punya banyak informasi baik di dalam Pak Hartai maupun kemudian juga informasi yang ada di sekitar Pak Hartai. Sehingga saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tentu ada dasarnya gitu. Dan beliau menyampaikan ini ke publik kan tentu sesuatu informasi yang bukan informasi asal-asalan gitu. Nah oleh karena itu ya saya kira ini adalah hal yang beliau perlu sampaikan dan kalau Pak Jokowi membantai itu saya kira wajar-wajar saja gitu. Tapi kembali pada yang namanya PDI Perjuangan, siapa yang tidak ingin menjadi Ketua Umum? PDI Perjuangan. Ya sebagai partai dengan sejarahnya yang panjang, dengan basis masa yang kuat dan sekarang kembali menjadi partai pemenang. Saya kira ya tentu orang punya keinginan untuk mengambil alih. Tapi ya kita semua juga tahu bahwa kepemimpinan di Bumega itu sangat kuat. Baik di dalam maupun juga punya pengaruh yang tidak cukup kuat dan keluar di Republik ini maupun keluar ke dunia internasional sekalipun. Oleh karena itu saya kira ya di sini ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto adalah informasi yang ya mungkin perlu disampaikan ke publik. Baik, Bang Ali Mukhtarangabalin apakah betul ada keinginan Presiden Jokowi Dodo mengincar posisi ketum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri? Bang Abalin. Aduh, Hasto ini. Informasi ini informasi dari mana ini? Bagaimana bisa ada orang sekjen kapasitasnya sekretaris jenderal partai sebesar itu? Aduh, omon-omonnya ada kelar-kelar. Ini memalukan ini. Sangat memalukan. Kenapa? Karena Presiden Jokowi Dodo itu kan sudah pernah menyampaikan pesan. Saya waktu itu beberapa teman-teman wartawan minta untuk mendapatkan klarifikasi dari Bapak Presiden. Kemudian saya atur waktu. Kemudian Bapak Presiden mengeluarkan, memberikan tanggapan atas semua pernyataan-pernyataan atau yang bersiniuran. Kemarin juga ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi waktu saya begini, dalam situasi PDIP sedang menghadapi sengketa pemilu ya. Ini Bapak Dr. Andreas, sama minta izin di mahkamah ini. Konsentrasilah ke sana dulu. Nggak usah lagi bikin berita-berita yang pusing. Ini udah 58 persen sudah kalah begini. Bikin lagi isu baru ini, nanti rakyatnya tidak bagus nanti memberikan punya perspektif tersendiri di ruang publik. Jadi Hasto ini ama ya. Ama tolong sampaikan salam beta kepada Hasto. Supaya pakai cara lain. Pakai cara lain untuk mengangkat grade-nya di depan ketua umum. Itu. Nggak usah pakai cara begini. Ini memalukan. Tidak baik ini. Karena itu pernyataan sudah keluar langsung dari mulut Bapak Presiden. Beliau selesai akan kembali ke Solo. Kemudian akan menggeluti bidang dan apa-apa yang menjadi bagian daripada tugasnya. 10 tahun sudah cukup. Jadi tidak usah bikin isu-isu baru lagi. Bulan puasa ini amai. Nanti tambah-tambah dosa saja kamu orang. Tapi katanya ada menteri yang ditunjuk loh tadi. Ada satu kalimatnya untuk mengurusi itu semua. Tisa. Coba dengar baik. Tisa dengar baik-baik. Bagaimana mungkin Hasto lebih tahu tentang Profesor Dr. Rias Rasid. Dibanding dengan saya punya pengetahuan. Kami ini mengerti. Kenapa kalau mau bicara dengan Ibu Meka. Mesti lewat Profesor Rias Rasid. Dan yang kedua. Hampir 10 tahun saya ada di sana negara ini. Saya mengerti bagaimana cara kerja Presiden Joko Widodo. Kalau ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan. Atau ada keinginan. Hasrat hatinya. Mestinya Hasto itu mengerti. Karena dia kan orang Jawa. Masa saya orang Papua lebih tahu dari Hasto. Jadi motivasinya apa Bang Abalin? Kalau itu sampai terucap Bang Abalin. Motivasinya apa? Tidak ada. Tidak benar. Jadi dua hal. Boleh jadi secara internal Hasto sedang bekerja keras untuk mengangkat grade-nya kembali ke Ketua Umum untuk ada kepercayaan. Karena kan banyak yang statement-statementnya Hasto membuat halah juga ini. Yang kedua secara eksternal. Jangan mengalihkan pandangan banyak publik terhadap proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kita kasih kesempatan ke Bang Abbas. Silahkan Bang Andreas. Silahkan Bang Andreas ditanggap. Bentar dulu Bang Abalin. Terlalu lama dia di kampung. Kita tahu informasi-informasi terakhir. Mana pernah kita percaya sama ke pembos itu kali? Lanjut Bang Andreas. Bila pulang ke Solo. Tapi belum tentu deh. Kan kita tahu deh mau pecawe-pecawe kemana-mana. Sebentar mau pecawe-pecawe di sini. Sebentar mau pecawe-pecawe di partai-partai yang lain gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu juga pasti ada dasarnya gitu. Dan sekaligus mengingatkan cukup sih lah kau cewe-cewe gitu. Jangan bikin kacau di partai ini. Jangan bikin kacau di partai orang. Kalau kau bilang mau pulang ke Solo, pulanglah ke sana. Jadi Ali kalau kau mau temanin dia ke sana, kau pulanglah ke sana. Sama-sama kau ke Solo sana. Oke silahkan Bang Ali. Jadi ini dokter Andreas sama Hasto. Jangan bikin ganggu mama punya pikiran lagi. Kamu orang itu, orang tua kamu orang ganggu hari-hari dengan perkara internal BDIP. Kamu orang salah kasih informasi sampai kalah kamu orang punya calon. Bikin kacau lagi. Sudah. Stop sudah itu. Jangan bikin kacau mama lagi. Baik. Tapi seperti ini. Bang Abalin. Bang Abalin. Kalau mendengar alur cerita dari Hasto ini. Ya mendengar ada menteri yang powerful. Untuk membujuk Megawati Soekarputri. Berarti kan bukan omong-omong juga Bang. Kasih tahu, kasih tahu dong. Kasih tahu kepada rakyat Indonesia, kepada Andro dan Tisa. Siapa menteri powerful itu. Jangan bersembunyi di balik segala macam fitnah dan adu domba. Bang. Sudah selesai pemilu. Kasih tahu siapa itu menteri powerfulnya itu. Please, tolong supaya jangan bikin fitnah baru. Itu maksudnya. Bang, tapi ini yang ngomong sekjen partai loh. Berarti posisinya bukan main-main di partai tersebut Bang Abalin. Iya, supaya sekjen itu punya harkat dan martabatnya direken karena partai besar. Hasto ditahu tentang sepak terjang politiknya. Ngomong siapa itu. Menteri yang punya powerful itu. Kasih tahu. Supaya rakyat Indonesia tahu. Jangan omong-omong. Bang Andres langsung dikasih tahu Bang. Siapa menteri yang powerful untuk melibatkan pakar otonomi daerah itu Bang. Membujuk Megawati Bang. Ya, saya kira kita semua tahu lah. Tapi yang penting, intinya. Omong sudah. Sudah. Jangan main cawe-cawe kiri kanan. Jangan cawe-cawe kiri kanan bikin kacau. Partai orang di partai sana, partai sini. Sudah cukup. Tinggal berapa bulan lagi. Kalau memang mau sudah bilang ke pulang ke Solo. Pulang ke Solo. Ada ahli-ahli temanin dia pulang. Jadi itu, poinnya itu adalah ya Bahasegen Hasto ini kan mengingatkan artinya apa. Ya selama ini kan kau bilang ini mau pulang ke Solo, mau pulang ke kampung, urus yang lain-lain. Urus itu. Jadi ya negara ini banyak orang yang bisa juga mengurus. Tidak harus orang yang sama terus mau tambah periode, mau tambah masa jabatan. Udah nanti Prabowo urus. Jadi cukup. Nanti Prabowo urus apa? Bang, kita ngomongin sekarang soal PDI. Justru itu, justru itu, justru itu, justru itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Sekjen itu adalah warning bahwa kau jangan terlalu ikut campur sana, ikut campur sini. Jangan bikin kacau di partai ini. Ustara waktunya kau istirahat. Oke silahkan Bang Abalin. Jadi tolong, amat kesetahu. Ahli punya tugas kasih tahu supaya Pak Petua ini bisa istirahat dengan pulang, pulang kembali ke kampung, jaga anak cucu baik-baik. Bang Abalin. Begini, dalam rangka komunikasi politik yang bagus dan diseminasi sebuah informasi, maka saya dari hati, lubuk hati yang paling dalam, bilang sama dokter Andreas Pereira, kasih tahu sama Hasto atau Andre tahu, Andreas tahu, kasih tahu. Siapa itu menteri yang full power itu? Please, tolong ama. Kita berdoa di Ramadan Mubarak ini supaya ama sehat lahir batin dengan Hasto. Kamu orang kasih tahu. Siapa menteri yang powerful itu? Kata Bang Andreas sudah sama-sama tahu kita, Bang. Bang, kalau sudah sama-sama tahu dibuka saja. Kalau begitu Bang Andreas, siapa namanya Bang Andreas? Supaya nggak jadi fitnah di luar, Bang Andreas. Betul, bisa mantap banget nih. Ayo dong, ayo dong. Please, siapa itu? Karena sekarang sudah tahu ujungnya Pak Rias Rasit kan di situ. Jadi tinggal, ahli, kau jangan pura-pura tidak tahu juga persoalan ini. Jadi, ya kan sudah tahu juga pertanyaan Pak Rias Rasit. Jadi, informasi-informasi sebenarnya. Apa urusannya Rias Rasit yang dihubungi? Yang penting, yang penting poinnya di sini, ahli. Yang penting poinnya di sini, cukup sudah. Jangan bikin kacau, jangan bikin cawe-cawe yang bikin kacau di partai ini. Jangan bikin kacau di orang-orang partai. Jadi, ya ini waktunya orang lain yang harus mengurus. Baik di partai maupun di negara ini. Kasih inisial mungkin, Bang Andreas? Itu, itu poin daripada apa yang disampaikan Pak Rias. Kenapa? Kasih inisial saja, menteri yang powerful, yang untuk membujuk ketuamu PDIP ini siapa, Bang? Berani nggak? Sudah, sudah, sudah. Sudah, barang itu sudah. Ahli sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Tidak. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya tidak tahu siapa yang dimaksudkan hasil. Pake nama-nama Tuhan, Bang Andreas. Ujungnya kan sudah tahu, Pak Rias sendiri menyampaikan Pak Rias Rasit itu, kan? Oke, baik. Ini kan dari tadi dibantah nih. Dibantah Bang Abalin terakhir. Kalau memanglah tidak benar, apakah akan rencana menggugat Hasto, Bang Abalin? Siapa Hasto? Siapa Hasto seorang Presiden Joko Widodo mau gugat dia? Bikin apa? Bikin habis energi, rugi-rugi saja. Hasto anak itu bikin apa? Gugat dia, sudah capek. Baik, terima kasih banyak Bang Ademik Tarangabalin dan juga Bang Andreas Parera. Sudah bergabung di kamar petang. Terima kasih, Bapak-Bapak. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi bergerai mudik Lebaran 2024. Sesaat lagi.